SP1 Palsu Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Saifullah di Balai Kota DKI Jakarta selasa 3 Mei 2016 mengatakan dirinya menerima informasi bahwa salah satu pemicu kericuhan di luar batang Senin malam lalu akibat beredarnya surat beringatan atau SP1 Palsu kepada warga luar batang. SP1 tersebut mengatasnamakan Gubernur, Wali Kota, dan Satpol PP yang saat ini diminta Saifullah untuk ditelusuri agar segera dilakukan pengecekan. Menurut Saifullah, kedatangannya semalam merupakan yang ketiga kali setelah proses penataan kawasan pasar ikan. Pihaknya juga telah memimpin rapat dengan seluruh SKPD terkait untuk menindaklanjuti pasca penataan tersebut. Dalam waktu dekat, pihaknya berencana akan memperbaiki sejumlah fasilitas yang ada di lokasi tersebut, sehingga tempat udu, toilet, dan ketersediaan airnya tercukupi. Saya minta cek, apa sih sebetulnya masalahnya? Ternyata saya lagi minta ini, mana datanya? Ada surat beredar SP1 dari Gubernur, dari Wali Kota, dan dari Satpol PP. Saya bilang itu palsu. Minta cek amalah bukti suratnya. Jadi memang ini ada yang gerakin. Ada yang gerakin. Ya sudah, sampai segitu saja. Saya cek camat, doras, semuanya. Udah selamat, enggak masalah. Ya sudah. Saya sampai rumah sekitar jam satuan. Itu saja dibantu cek, apakah warga situ atau warga lain. Saya mau cari suratnya mana. Oh, betul belum terima suratnya? Iya, baru by phone. Dari Balai Kota DKI Jakarta, Adi Alfian memberitakan.